Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini baru molen. Tadi saya mau beliin cheesecake, cuman kan saya tahu komandan lagi diet kan. Tuh. Sudah turun berapa kemana? 8,3 kg. Keren. Itu baru sikap dia, konsisten sekarang. Keren, keren. Dia cuman makan buah, kayu, buah, kayu. Terima kasih. 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 Ya betul ini kantor polisi. Ini kantor polisi. Ini kantor polisi Bapak. Bapak muncul tiba-tiba pasti ada tujuannya. Kira-kira apa tujuan Bapak datang ke sini? Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaiksalam. 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 Keren yang saya hormati dan Bapak-bapaknya. Ilang. Ilang. Ilang Pak. Ilang Pak. Mungkin belum tahu kedatangan saya kemari. Nah. Makanya Bapak kemari kita tanyakan tadi. Ada. Keperluannya apa? Makanya saya kemari kan saya mau kasih tahu. Justru itu. Makanya kita tahu dari mana kalau saya nggak kasih tahu. Iya benar. Berarti nggak tahu dong. Nggak tahu. Makanya saya mau kasih tahu sebagai Bapak tahu. Iya. Kalau masalah itu gampang Bapak namanya siapa kalau boleh tahu. Bapak namanya siapa? Sendiri saya. Bapak. 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 Namanya siapa? Iya Bapak yang mau sendiri kesini. Tapi nama Bapak siapa? Biar kita tahu gitu duduk rumah sana. Ini mengenai kemari. Nama. Harus sabar. Harus sabar. Harus sabar. Orang nama. Itu tanya nama kan? Tanya nama kan? Alamatnya dimana Pak? Pada waktu saya pergi haji. Nggak ada yang nanya. Kapan terserah Bapak? Itu urusan Bapak? Yang kita tanya nama Pak. Jadi gini Pak kita sebagai kepolisian akan menghimpun. Ini yang ngomong. Ini yang ngomong. Ini Pak maaf. Kita kan menerima keluhan dari masyarakat. Kalau bisa. Kalau boleh kami tahu nama Bapak siapa dan apa keluhannya. Nah. Ya kantor ini kan. Apa segala laporan-laporan yang terjadi. Apapun. Iya betul. Kalau masalah itu memang kita bisa selesaikan Pak. Tapi kita butuh nama Bapak dulu. Bapak mau buah nggak? Boleh tuh. Boleh tuh katanya. Ini saya datang kemari mengenai persoalan kehilangan. Apa prior noter. Apa Pak yang hilang Pak? Bukannya motor? Iya. Nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngomong motor. Nggak ada yang ngomong motor. C настоящ nachi. Kehilangannya apa igebah? Lagi ditanya keilangannya apa? Lagi ditanya! Baru nengok. Kehilangannya apa Pak? Pehilangannya apa Pak? Pehilangannya apa? Kehilangannya apa? Kehilangannya apa? Mereka soal kehilangan duit, oh kehilangan duit, iya duit, berarti duit Bapak hilang, bukan, yang hilang itu duit saya, iya, iya, kan kita bilang Bapak, berarti duit Bapak, berarti dari laporan Bapak, Bapak mengalami kehilangan uang, mungkin di maling begitu, ada bangsa sekilo setengah ada, Uangnya sekilo setengah, emang cewe kalau ngitung duit gak pakai, rupiah, oh kiloan, oh duitnya nih, kayak daging korban ya, itu yang ngambil siapa kalau Bapak mungkin tahu, ini Bapak, saya yang nanya nih, ini yang nanya, ini yang nanya, kira-kira feeling Bapak yang ngambil siapa nih, apakah orang rumah atau emang ada maling yang masuk, iya, ini menurut, Ini, dua film saya nih, nah, ini, dengar gak? Dengar ini, pusat deh, lagi disimak, Ih, ini ngambil bukan orang lain, yang mengambil anak saya sendiri, berarti anak Bapak yang ngambil nih? Bukan, orang lain mungkin gak ada yang berani masuk, iya berarti anak Bapak yang ngambil kan? Orang lain belum pernah ada yang dateng, saya gak ngomong orang lain, ini berarti anak Bapak yang ngambil, anak Bapak yang ngambil, Bapak denger dulu penjelasannya dong. Kita urus aja dengan cara baik-baik. Kan Bapak yang bikin emosi. Bapak yang bikin emosi. Apa Bapak? Mada ribut sama anak buah sih. Gak ada yang kerja sama Bapak. Gak sama saya. Ribut sama anak buah. Kalau mau makan boleh. Tapi Bapak jawab ya. Berarti yang dicurigai itu kemungkinan anak Bapak. Pepaya nih ya. Iya ini pepaya. Gak apa-apa kita ikutin aja. Nah anak Bapak itu cewek apa cowok? Anak Bapak cewek apa cowok? Anak Bapak? Apa cowok? Bisa yang kata tuh. Iya bodoh anak. Iya. Nah ini yang ditanya cewek apa cowok. Mau anak keberapa terserah. Ini kita mau nanya jenis melamin apa. Saya laki yang melamin. Cowok gak ada loh sayang. Ya berarti cewek. Bukan cewek. Iya. Udah udah udah. Begini aja. Ini kalau begini lama-lama. Kita emosi. Iya. Ini akan saya bawa ke ruangan dulu. Untuk coba saya tanya. Nah coba taruh ruang karaoke. Gimana tuh? Suruh karaokean. Karaoke bagaimana? Dengar aja kan. Karaoke. Ntar masih kemana lah gue kemana. Juga ya. Emang gini boleh karaokean. Ada tempat karaokean. Nah itu dengar kita lagi ngomong. Yang jauh dia dengar. Iya. Ya udah tenang ini saya urus dulu ya. Iya iya. Kemana sementara saya bawa dulu. Henry. Kita ke ruangan. Kita ke ruangan dulu sebentar. Maaf. Ke ruangan sebentar. Ruangan lagi. Iya emang mau ke sana nih. Ini emang mau ke saya mau ke sana. Sehat lu suruh. Alhamdulillah. Gua semalam mimpi gak enak tentang lu. Kenapa? Gua jangan sampai gilangan temen kayak lu. Kenapa? Boleh minjem duit nih. Hahaha.